Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mama Dewi and family Halo teman-teman apa kabar hari ini semoga teman-teman semuanya sehat semuanya sehat selalu oke teman-teman Mama berada di rumah kakak Abel nih kakak Abel habis periksa tuh tadi kita sepil ya teman-teman Salon cucuku teman-teman ini tadi kakak Abel habis periksa dari dokter kan tadi di tiga dimensi ya kak ya empat oh empat empat redi ya Allah temen-temen odi eh sorry empat kordi Astagfirullahaladzim Masya Allah tabarakallah calon cucunya Oma cuantik banget ya Allah kayak kakak Abel Aduh bismillahirrahmanirrahim semoga sehat-sehat ya ah cucu Oma sama kakak Abel teman-teman mohon doanya ya semoga kakak Abel sehat didik bayinya juga sehat lahirannya dengan lancar bismillah normal ya teman-teman tadi tuh dilihatin empat redinya Masya Allah tabarakallah gemes banget baru kelihatan kayak gitu ya udah-udah terlihat Masya Allah Sampai mama tuh bayi ya terharu pengen nangis Masya Allah ini kayak siapa kayak gitu kayaknya sih kayak kakak Abel bismillah ya teman-teman ya kita nantikan eh kita nantikan eh tahun depan biasanya ya soalnya mama cuma punya satu cewek itu sebelum HPL kalau yang cowok-cowok itu mundur itu kucing duduknya gimana sih kok pinter banget ya tanya gini semua apa anten banget ya si Moka itu gitu teman-teman Aduh terus babynya tuh sehat banget sehat banget kata kakak itu setiap mau di foto itu katanya dia konsisten nggak pernah dilihatin mukanya teman-teman tadi tuh digoyang digoyang dokter Teddy baru kelihatan biasanya dia nutupin muka terus katanya beberapa kali kan di foto itu mukanya ditutupin terus nah ini tadi katanya di agak digoyang dokter Teddy jadi kelihatan dia nguap ada dia senyum kayak gitu aduh gemes banget deh terus ini ini kan mama janjikan nyuci di sana nah ini tadi diculik mereka kesini daripada mama sendirian kan abang ke kudus jadi udahlah mama dibawa kesini udah ini daripada enggak kecuci terus nih mama mama bawa aja sekalian kesini mama cuci di sini aja aku lupa bawa itu hangar yang pinter itu teman-teman hai 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 ayo ceritanya mau ceritanya tadi telur babynya gimana kasih ya hehehe kata kakak abel itu di perut itu isinya baby semua temen-temen karena beratnya lebih ya kak ya babynya keberat er keberatan beratnya kelebihan temen-temen dari estimasi usia kehamilan normal kalau di aplikasi di aplikasi oh kelebihan dikit katanya jadi babynya tuh normal ya berarti gemoy kak maksudnya dia akan ngeluh tuh perutnya kok kecil katanya terus dia tadi nanya dokternya kenapa perutnya kecil gitu nah itu isinya baby semua anak-anak foto ini tuh nak lucu banget justru ibu harus bahagia ada katanya ada yang ibunya gemuk tak perutnya besar tapi babynya kecil nah ini ibu perutnya kecil tapi isinya baby semua tunak lucu banget nak lucu banget nak lucu banget ya kan lucu ya hehehe lucu banget kak tuh nah udah selesai dipoto kayak priwetu hahaha langsung oke temen-temen nanti kita lanjut ini mama tak nyuji dulu ya aduh mama lupa nih masih pakai ini hehehe temen-temen kita lihat ya ini tukang ada pak tukang dateng Mas Jawi mau bikin kamar baby kenapa nak contoh gambar oh contoh gambar hahaha kamarnya baby Pak nih kamarnya dedek nih masih masih belum dirapikan itu barang-barang yang baru datang temen-temen ini lemarinya dedek ini nanti disini ini mau di reno dulu ini ngantri buah apa ya suwi yunak ya ngantri tuh lama ini ini kalau ngantri atas ini ya iya pak terus moldenya yang kotak ini kan di atas kan moldingnya di atas ya iya sama kayak gitu berarti ini kan layer nya kayak gitu sama kayak luar kayak teman-teman ya yang ini kalau ngantri nya yang masuk di sini oh gitu ya pak ya oke berarti yang kotak ini seukuran jentul ya yang lainnya lebih lebar yang sini garis-garis tadi garis-garis garis-garis ke sini lagi garis-garis ke sini kemudian dengan aplikasi apa pakai bawah cairingnya kenapa tau jadi dia ga bikin aja kenapa ada cairnya kamu punya yang klik di atas, di atas itu tidak ada yang bawah ini sama ini semua ini lantai lantai l yang pun bubaria bubaria sebentar lagi mau jadi mommy doain sehat pokoknya ya sehat selalu pokoknya lancar-lancar selamat sehat selamat lahirannya normal lancar kayak mama procat-procat mama urah-rah jaman saya paduai kan turunan mama procat-procat nanti terus apa namanya iya dihancam di anak lima tak suruh anaknya lima teman-teman yang didiknya cuantik gak sambandah lima atau enam genepi genepi enggak berantem jadi enak boloni dua 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 gitu loh jadi enak tukaran bolo-bolo tiga tiga apa dua dua umum enak cuma tiga kayak dulu tuh mama boloni um bagus mama rita gak dibolo kan sakno orang enak itu kayak mas cawi juga kesini mbak kesepian mamanya kesepian gak enak anak enam kan kok sekolah loro masih tinggal empat sekolah tiga masih tinggal ini juga ini juga mama mau unboxing kak unboxing kak kalau pegangin kamera mama tak unboxing itu kado itu disini aja ya mama bawa ya mama ini sih lampunya diterangin mau unboxing ini kado yang kemarin itu loh teman-teman dari bu dokter Jogja dari bu dokter yuk teman-teman kita unboxing mother care ini kasih maaf gak bawa mama pikir micnya tuh di tas ternyata gak ada di tas ini dari siapa mbak Nisa Jogja dokter kohesu Nisa dokter bu dokter satunya belum ya junggu no ma nanti kalau ditonton di kayak tenan maaf bu dokter dalam rangka apa nih mbak Nisa nih ya belum tanya aku ini loh lihat loh teman-teman soft banget bungkusnya aja lucu banget loh pink insya Allah apa kaki nih mau ngrobek bungkusnya tuh emang-emang ada ada itunya suratnya ada surat cinta oh iya ada suratnya kita buka suratnya taraa gak ketok selamat selamat adikku sayang dan suami sebentar lagi menjadi mama dan papa insya Allah segala prosesnya berjalan dengan lancar ya sayang ibu dan bayinya sehat sehat amin with love with love koiru Nisa dan keluarga thank you bunda ayah bunda ayah terima kasih mbak Nisa terima kasih oke kita bungkus kembali surat cintanya yuk kita buka nih apa kakasinya taraa oh dia purse bag eh buat bapaknya mayan kalau lagi jalan kan bapaknya yang bawa itu iya leh ship and shop skip and hope gak sih emang disini kak ini harus di luar ini ya nanti ya iya itu apa untuk nar organizer kayak gitu ini bisa dilepas kalau ini ada ini yaudah ini untuk naruh pekakas-pekakas apa ya koknya minyak telun apa dan lain-lain terus ini oh gini ya mesti mbak Nisa ini ngasih kadu mahal mahal selalu iya ya kak iya ini mahal ya kak iya kita buka dalamnya totalitas tanpa batas kalau ngasih kadu dan setiap apapun aku dikasih kadu iya dalam momen apapun iya gak pernah absen ini bisa bersetel-setel baju nih iya untuk kalau pergi entah ke lagi wisata atau ke mal kan enak yang bawa kayak gitu ma jadi di rensel bapaknya gitu kecil tapi muat banyak ya Allah mbak Nisa barakallah rezeki lancar ya makasih ya mbak Nisa ya belum sempat ketemu lagi aku ini untuk apanya i don't know untuk alas didiknya kali ya bisa jadi kalau ganti diapers ya iya mungkin iya kayaknya iya ini ini dium mbak Nisa kita lama gak ketemu mbak Nisa iya ini dalamnya ada ini nya tuh ada skatnya untuk botol dia perspek bagus warnanya pun netral aku suka hitam kalau mas cawi yang gendong enak gitu loh tasnya hitam dia gak malu gak warna-warni ini Pak Le atau Pak D nya juga bisa thank you ya mbak Nisa tapi kemuatnya itu banyak iya banyak namanya juga di uppers bag iya kemuat banyak tuh mama pinjem ya nek pergi iya iya sayang boleh sayang besok kan mama mau ke malang tuh perpisahan Pak Ardi boleh sayang maaf ya dek nanti di anjari omas ya oh my ada sakunya lagi iya banyak itu kompartemennya banyak perintilan-perintilan ini tuh biasanya tisu basah minyak telur yang bisa dipakai arjen kayak gitu loh di depan sini ini pemperse kalau untuk ganti pemperse ya kan baju satu selana satu disini buat yang cepet kalau gak pakai dot ini kalau pakai dot ini pemperse lah kayaknya kelap tisu basah tisu keringnya kelap mulut sama tangan kalau abis selalu tuh ada lagi kan kompartemennya oh itu kalau banyak isinya dia bisa digituin ma biar agak longgar iya benar sangat berguna dia perbetul sangat berguna iya bisa sampai kapan pun dipakai sampai dewasa pun bisa mantap ya ini besok lahiran bawa ini juga bisa iya lengkap disini buat dedeknya oke kita lanjut lagi sama pak tukang itu mau diapain kak kamarnya mau di reno mau di dekor di dekor persiapan itu untuk dedek oke dong oke ini tuh jilp saya ngoca ngoca wes wes skip oke 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 nanti kita lanjut lagi udah pulang nak udah pulang udah senang mau kemana nak sedih makan malapet ya wes senang nak es nak es es nanti es es di marina bel jangan es jangan yos es tj nah itu tayti udah selesai teman-teman tukangnya udah pulang es oke kita tunggu mas jawi selesai teman-teman ya nanti kita makan bersama soalnya belinya cuma di depan depan ini ada apa namanya ada teh-team ada makan terus disitu ada bakso pokoknya depan perumahan ini dah sepanjang ini makanan semua oke teman-teman nanti kita lanjut lagi videonya ya kita tunggu mas jawi datang oke nah teman-teman mas jawi tadi gak dapat makan kan mas bapak siang aduh apa itu dapetnya ini ini terus akhirnya udahlah mama bikinin mereka markaba aja ini ini markaba telur ada bang merah bang putih sama cabai sama ini mama kurengin mereka sosis udah gini aja yuk kita makan teman-teman tapi gimana ada jam segini gak ada kakul sayur udah teman-teman ayo kita makan terus habis makan mau tidur sebentar soalnya ini tadi itu mama kan gak jogging ya hari ini karena tan-tani itu di Sidoarjo terus tapi mas Kamal tuh kemarin udah janjian pak aku ikut jogging ya katanya oh iya mas gak apa-apa tapi anik gak ada mama bilang gitu yaudah terus akhirnya mas Kamal tuh semalam gak ngabarin jam berapa mama tuh gak ngabarin terus tadi tuh ngabarin mbak jam 5 aja ya kita tapi mama bangunnya jam 5 lebih 9 menit akhirnya mama lihat oh ternyata mas Kamal udah sama istrinya yaudah akhirnya mama bilang mas besok aja ya karena kesiangan pas mau bangun ternyata kaki mama tuh keram keram tuh sakit banget katanya dikencangin ya gak bisa kalau pas lagi keram tuh gak bisa pas bete sini loh teman-teman waduh luar biasa ini sampai sekarang tuh sakit sampai ke tulang pinggul kaki-kaki sebelah kanan terus ini tadi mama manggil tukang pijit kan rumahnya kan deket sini gaduh sini rumahnya ternyata mbaknya tuh lagi ada acara anaknya ada lomba yaudah akhirnya gak jadi padahal mama mau sekalian pijit mas Cawi juga kan lagi sakit ya dia juga pengen pengen pijit ternyata mbaknya gak bisa akhirnya pijitnya akhirnya ini sewakit kakinya tapi masih kuat sih kalau untuk jalan tuh ya masih seprong wes yuk teman-teman ini mama mau makan nunggu mas Cawi sama kakak Abel tuh lagi pada di kamar oke teman-teman nanti kita lanjut lagi videonya kita tutup dulu video hari ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Mama Dewi and Family sehat selalu baiknya selalu dan jangan lupa bersyukur teman-teman ya jangan lupa teman-teman jaga kesehatan minum vitamin minum air putih yang banyak karena musim pancar obat oke kita jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati